Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, luar biasa Hari ini adalah hari pertama untuk Indonesia ya Melaksanakan bulan puasa Walaupun beberapa sudah mulai kemarin Termasuk saya sudah mulai kemarin Biar dapat banyak pahalanya ya Oke Pada hari ini kita akan bicara tentang bahagia Jadi kalau kita ngomong tentang bahagia Sebelumnya ini sesuai banget dengan mesin kecerdasan saya Jadi di dalam Steven ya Itu ada lima mesin kecerdasan Dan masing-masing mempunyai kemistri Nah kemistri saya seorang insting adalah bahagia Jadi sore hari ini saya akan meneruskan Apa yang tadi pagi sudah disampaikan oleh Kak Cutnova Kak Cutnova adalah seorang feeling Bagaimana bagian yang sangat kemistrinya itu ada di cinta Nah dari cinta tadi pagi kita lanjut ke bahagia sore hari ini Oke sebelumnya saya akan menyapa-nyapa dulu teman-teman saya yang insyaallah sudah pada kumpul disini ya Yang dari ini karena saya orang radio ya Saya sudah kalau sekarang sudah 36 tahun lebih Kak Pep di dunia radio Jadi itu CV itu tahun lalu Jadi tahun lalu 35 Karena sekarang sudah 36 tahun di dunia radio Nah ini ada banyak teman-teman dari radio yang hadir Radio ya? Iya baik dari pusatnya yaitu Cipta Pariwara Prima Radio Net Atau CPP Radio Net Oh salim dari radio Kak Panji, Kak Siapa Karanji ya? Oke siap, baik Terus kemudian ini radio yang di bawah Cipta Pariwara Prima itu Sekarang ada 44 radio yang tersebar di banyak kota di Indonesia Yang dari Magelang ada itu ada Polaris, GKL, Pop gitu Kemudian di Jogja ada Yasika, Best, Pop dan Pas ya Ada Pas, ada Best gitu Oke salam hormat untuk teman-teman semuanya dari radio yang sudah hadir Kemudian juga rekan-rekan saya alumni Universitas Diponegoro Terima kasih sudah mendukung selama ini untuk segala kegiatan saya Juga untuk Yayasan Istiqomah Alhamdulillah, Masya Allah luar biasa Ini adalah Yayasan yang mendidik Hafidh Quran Ini juga selalu mensupport saya, terima kasih banyak Teman-teman yang hadir dari Sabang sampai Merauke Kita akan bersiap-siap untuk bicara tentang bahagia Be happy, be you Jadi bagaimana kita menjadi orang yang bahagia jadi diri sendiri Lepaskan topeng Kita pakai diri apa adanya Dan kita akan menjadi sosok yang bahagia Be happy, be you Saya akan ambilkan satu fakta Yang mesti kita pahami semuanya Jangan-jangan kalau kita tidak melihat fakta ini Kita tidak nyadar kalau ternyata masih ada sesuatu yang kurang di dalam diri kita Kalau kita lihat peta dunia Ya ini kakak-kakak, kita lihat ya Benua Asia yang hijau Kemudian benua Afrika yang orange Kemudian Amerika Selatan yang pink Amerika Utara yang biru Merahnya Australia Ini kita lihat Ada warna-warna, Eropa ungu Ini adalah peta dunia Sekarang kita lihat peta Yang merupakan hasil dari report yang dibuat tahun 2023 Tentang kebahagiaan di dunia ini Sumbernya adalah World Happiness Report tahun 2023 Kita lihat Yang nampak hijau Itu adalah yang level kebahagiaannya sudah tinggi Skornya 10 Itu kita lihat di benua Amerika Utara Kalau Amerika Selatan ya hijaunya agak muda Itu South America Kemudian kalau kita lihat Hijau juga Australia hijau Artinya orang-orang Australia Kemudian di sebelahnya itu ada New Zealand Ini tingkat kebahagiaannya tinggi Eropa kita lihat Negara-negara di Eropa Tingkat kebahagiaannya juga tinggi Tapi kita lihat di Afrika Afrika cenderung Level kebahagiaannya di coklat Jadi ini di bawah separuhnya Di bawah separuh Kalau misalnya 100% atau 10% itu bahagia Maka ini di bawah 5% Kemudian kita lihat di Indonesia Bagaimana kabarnya dengan Indonesia Ternyata Indonesia Indonesia iya Indonesia itu berada di level menengah kebawah Karena berada di peringkat 84 Dari 137 negara Jadi kalau kita bilang 130 negara itu berarti 65 Kalau 137 berarti adalah 67 atau 66,5 Kita lihat di sini Indonesia itu di level Di peringkat apa yang belum Artinya di menengah kebawah Nah itu ada yang coklat tua Coklat tua ini berarti kan level kebahagiaannya Nyaris nggak ada Itu negara mana sih? Coba kita lihat Nah itu adalah Afganistan Ranking ke 137 Dari 137 negara Nah kalau kita bicara tentang bahagia gitu Kenapa bisa terjadi seperti ini? Rasanya saya selama ini so far so good Happy everyday Eh ternyata kok Indonesia ternyata di bawah Separuh ya Menengah ke bawah ya Bahkan di Asia sendiri Asia Tenggara ya Jadi bukan Asia secara umum bahkan Asia Tenggara Kalau beberapa tahun yang lalu Gitu ya Saya sempat ke Vietnam Kemudian saya Bayangan saya Vietnam itu adalah Orang pakai baju hitam Hitam capeng pakai sepeda motor Eh pakai sepeda kayu Gitu Tapi ternyata ketika saya kesana Di sekitar tahun 2013 gitu Itu sudah maju Dan sekarang Fakta yang ditampilkan oleh World Happiness Report Tahun 2023 Jadi kemarin terakhir Itu kita berada di peringkat 6 loh Di bawahnya Vietnam Di bawahnya Filipina Di bawahnya Thailand Kalau di bawahnya Singapura Oke lah Gitu ya Karena perkembangan negara tersebut Sangat besar Di bawah Malaysia Tapi ternyata kita pun di bawahnya Vietnam Kita di atasnya Laos Kamboja Myanmar Yang diteliti ya Timor Malaysia belum diteliti Belum masuk di sini Jadi demikianlah Indah kebahagiaan negara-negara Di Asia Tenggara Nah sekarang Kalau kita bicara tentang bahagia Apakah Anda bahagia? Jadi Mau jawabnya jadi ini ya Bun ya Jadi agak ragu juga Habis lihat tadi Nah supaya gak ragu-ragu Boleh ini ada pertanyaan Jadi Ternyata bahagia itu Bisa diukur loh Level bahagia kita itu Ada di hijau Atau di hijau muda Di kuning Atau di orange Coklat Atau ke merah Ini Menghitungnya gini Ada tujuh Satu sampai tujuh Kalau yang satu Itu berarti Sangat tidak setuju Jadi kalau misalnya Ada pertanyaan Ada pertanyaan ya Apakah Anda puas Dengan kehidupan Anda sekarang Dan Anda Tidak Saya sama sekali Gak puas Berarti Anda satu Sangat tidak setuju Gitu ya Kalau ya Gak setuju sih Tapi gak banget-banget Itu berarti dua Kalau agak Tidak setuju Ya gak setuju Tapi dikit Itu di tiga Kemudian netral Setuju Enggak Enggak setuju juga Enggak Itu empat Agak setuju lima Setuju enam Sangat setuju tujuh Nah sekarang silahkan Orek-orek gitu ya Dalam waktu yang agak cepat Tapi mungkin Kalau misalnya ingin tahu Boleh di screenshot Gak apa-apa Boleh di potret Gak apa-apa gitu ya Pertanyaannya Tapi kalau yang mau ngitung sekarang Silahkan dihitung Pernyataan Jadi butuh ini ya Bun ya Kalkuator Ditulis Atau Kumpul pen Kertas gitu ya Tidak langsung ditambahkan Jadi misalnya secara umum Dapat dikatakan Hidup saya adalah ideal Enem sih Enem sih gitu ya Enem sih gitu Kalau tujuh kayaknya pede banget Misalnya ya Atau lima gitu Agak setuju Oke tulis aja Enem gitu ya Kemudian Kondisi kehidupan saya Sempurna Aduh enggak nih Kayaknya empat Nah sudah langsung Enem tambah empat Langsung sepuluh gitu Jadi jumlahnya lebih mudah Oke jadi langsung Ditambahkan Apakah saya puas dengan kehidupan saya Silahkan diisi berapa Satu sampai tujuh itu Sejauh ini saya telah mendapatkan Hal-hal penting Yang saya inginkan di dalam hidup Ingin punya suami ganteng Eh dapat Misalnya seperti itu ya Ingin punya rumah sendiri Eh ada Misalnya ya Bila punya kesempatan hidup lagi Saya tidak akan mengubah Apapun Hidup saya saat ini Ya saya pengen Kalau lahir lagi Saya tetap sebagai Pepi Gitu Kalau saya lahir lagi Saya tetap sebagai Erdin Kalau saya lahir lagi Saya tetap sebagai Masuyoto Nah apakah begitu Kalau memang yes Setuju Kalau pengen Kayaknya aku enggak puas Dengan kehidupanku sekarang Aku kalau lahir Pengen jadi pangeran Charles Boleh Kalau saya mau lahir Saya pengen jadi Ketelton Silahkan ya Kemudian Yang keenam Saya tidak ingin Mengubah kehidupan saya Saat ini Karena Sudah pas Sudah pas dengan saya Berapakah itu Meskipun saya punya Uang tak terbatas Saya tidak ingin Melakukan operasi plastik Sama sekali Saya bangga Dengan apa yang diberikan Oleh Tuhan saat ini Misalnya Kalau tujuh ya berarti Pede banget nih Tujuh Padahal saya Kalau punya pengen Seperti Raisa Pengen lahir lagi Pajanya kayak Raisa Oke Kemudian Bila dibandingkan Dengan ide saya Tentang kehidupan yang sempurna Selama ini Saya bilang Kehidupan yang sempurna itu Kalau saya Begini Begitu Begini Begitu Punya rumah Indah di atas bukit Seperti Kestel Saya pakai baju panjang Emangnya saya putri Cinderella Kalau dibandingkan Apakah kehidupan saya Sudah seperti Apa yang saya Angankan Kemudian Apakah Saya puas Dengan hubungan Pribadi saya Dengan pasangan Dengan keluarga Dengan teman Dengan lingkungan Dan lain sebagainya Saya puas Dengan pilihan karir Saya Kalau saya Enggak puas Mana mungkin 36 tahun lebih Saya di radio Kemudian Dibandingkan Dengan orang lain Saya sungguh Beruntung Atau Enggak sih Saya enggak beruntung Orang lain itu Lebih Tercukupi Daripada saya Orang lain Lebih terfasilitasi Daripada saya Bila melihat Secara keseluruhan Hidup saya Saya tergolong Orang yang optimis Yes or no Nilainya berapa Tujuan-tujuan Hidup saya Pada umumnya Dapat diraih Dengan Mudah Saya menggolongkan Kehidupan saya sendiri Berada dalam Status yang tinggi Saya mempertimbangkan Semua hal Saya puas Dengan kehidupan saya Nah dihitung Gitu ya Tapi ini Di screenshot dulu Kak Papa Nah sekarang Karena pernyatannya Banyak ya Bun ya Banyak Tadi di screenshot Nanti Ya nanti Sendiri Jujur Gitu ya Dihitung Nah hasilnya Kalau ternyata Kurang dari Atau sama dengan 50 50 pas Atau di bawah 50 Maka Anda tergolong Orang yang tidak bahagia Maka cobalah Untuk lebih memahami Diri sendiri Dan orang lain Kenapa tidak puas Dengan kehidupannya Kenapa serang Mengeluh Kenapa tidak bahagia Nah kalau angkanya Antara 51 Sampai 90 Berarti relatif Anda bahagia Tetapi Masih perlu Lebih belajar lagi Untuk mengerti Apa Dan bagaimana Kebahagiaan itu Ya Mungkin rata-rata Orang ada di sini Dan kalau jumlahnya Di atas 90 Selamat Anda sungguh Orang yang Sangat Berbahagia Hidup Cuman sekali Kenapa kita Biarkan diri kita Tidak bahagia Maka kita Mencoba untuk Hidup dengan bahagia Tapi omong-omong Wahri sepi Bahagia itu apa sih Saya sendiri Belum jelas Bahagia itu apa Bagaimana mungkin Saya akan katakan Saya itu orang bahagia Bahagia itu apa Saya belum ketemu Definisinya Tapi yang jelas Bahagia itu Perasaan menyenangkan Ada kenikmatan Kepuasan Kenyamanan Kegembiraan Keamanan Pemenuhan Keinginan-keinginan Kita Kemudian ada Emosi positif Yang membuat Hidupan kita Menjadi lebih baik Dan sejahtera Itu adalah bahagia Tapi saya senang Hidup saya nikmat Perasaan puas Nyaman Aman Positif Nah bahagia ini Sifatnya abstrak Gak bisa kita melihat Orang tersenyum Itu berarti dia bahagia Belum Tentu Gitu kan Orang yang uangnya banyak Pasti bahagia Belum Tentu Sifatnya abstrak Dan kita hanya bisa Melihat dari luar Dan ini Ada hubungannya Dengan kejiwaan Seseorang Bahagia dapat Diperoleh Jika kita memiliki Emosi yang positif Terhadap Masa lalu Masa kini Masa depan Jadi kita berada Di masa lalu Masa kini Masa depan Dan kita memiliki Emosi yang positif Bukan kalau Teringat emosi Masa lalu Pengennya Bantingin Piring Kalau teringat Masa lalu Pengennya Mau Marah-marah Mau nangis Atau kemudian Lukanya Terluka lagi Berdarah lagi Nah sehingga Hal itu Terwujud dalam Kehidupan yang positif Di dunia ini Kita sudah bisa Mengubah tragedi Menjadi komedi Jadi kalau kita Sudah bisa tersenyum Geli Ketika mengingat Masa lalu kita Iya ya Doa amat Kayaknya dia juga Gak akan mengatakan Amat kenapa saya dulu Sampai Mempertaruhkan Pajaran saya Nilai saya jelek Hanya gara-gara Dia ya Itu kalau kita Bisa tersenyum Gak merasa sakit hati Itu berarti kita Sudah aman Sudah terbebas Dari luka Di masa lalu Tapi ngomong-ngomong ya Kenapa sih harus bahagia Why happiness Ada apa Dengan kebahagiaan Kalau kita bicara Tentang kebahagiaan What is your goal In life Boleh Saya bertanya Apa goal Anda Di dalam kehidupan ini Kak Ita Kak Ita Madusno Boleh ya Open Mic-nya Open mic-nya Assalamualaikum Bunda Fusna Waalaikumsalam Panggil Bunda aja Oh Bunda Iya Panggil Bunda aja Bunda Ita Iya Dan Bunda Cinta Oh Bunda Cinta Masya Allah Oke Kalau kita bicara Tentang goal Di dalam kehidupan Gitu ya Saya pengen tanya ini Bunda Bunda Cinta Sekarang bekerja Insya Allah Saya lagi Iya Oke baik Baik Berakhir ya Siap Untuk apa Melakukan Karir sekarang ini Biar apa Supaya saya Gak stres Bunda Oke Supaya gak stres Oke Kalau sudah gak stres Itu biar apa Menginginkan gak stres Menginginkan gak stres Itu biar apa Ya pada Sebenarnya Boleh Boleh Gak apa-apa Ikut aja Dek Boleh Ya Sebenarnya Saya Lagi Ikut program Di Academy Trainer Dan setuju Bunda Fusna Oh ya Sip Ya Dan saya ingin Supaya lisan saya Lebih bermanfaat Masya Allah Banyak orang Sampai nanti Supaya saya bisa Empat tanggung jawabkan Juga Ya Karena saya Suka dengan parenting Ya Bunda Jadi saya ingin Memperbaiki ya Kualitas Kehidupan ya Keharmonisan rumah tangga Gitu Itu sih Bund Keharmonisan Keharmonisan rumah tangga Sendiri Keharmonisan rumah tangga Orang lain Kita dampingi Gitu ya Pendidikan anak Dan sebagainya Semua yang nyatik juga Boleh Supaya bahagia Nah itu dia Ada rasa Fulfillness Dalam hati Ya Jadi ketika kita Bicara tentang goal Di dalam hidup kita Supaya nyatik juga Luaranya itu Happiness Saya membangun Sebuah company Buat apa Supaya saya bisa Pension dini Buat apa Supaya saya bisa Mempunyai waktu Lebih banyak Untuk keluarga Biar apa Biar bahagia Biar saya bahagia Keluarga saya bahagia Biar apa Ya iseng aja sih Kan gak begitu Bangun company Hanya buat iseng kan Enggak Saya Mendapatkan Pekerjaan yang keren Buat apa Buat cari uang Earn money Nah kalau dapat money Buat apa Buat rumah Kalau sudah dapat rumah Ya biar bahagia Saya keluarga Bisa tidur Nyaman Enak Tidak hujanan Kalau hujan Tidak kepanasan Kalau panas Saya bisa Punya tempat ke Bali Ketika saya jalan-jalan jauh Karena saya punya rumah Ketika saya menemukan Seseorang yang saya cintai Laki-laki Boyfriend Atau perempuan Girlfriend Supaya apa Supaya saya menemukan Soulmate Supaya apa Supaya bisa saya nikahin Supaya apa Supaya bahagia Jadi ketika kita Bicara tentang Segala sesuatu Yang kita inginkan Luaranya selalu ke situ Saya pengen sehat Saya berolahraga Buat apa Supaya saya larinya Lebih cepat Biar apa Biar saya bisa ikut Lari maraton Kalau sudah ikut Lari maraton Biar apa Biar bahagia Nantika saya bisa Mencapai apa yang Saya inginkan Jadi apapun Goal di dalam Kehidupan Anda Happiness Is the ultimate goal Selalu kebahagiaan itu Menjadi Goal puncak It's the goal Of all Others Goal Jadi ini adalah Kebahagiaan itu Goal Dari semua Mas Goal Jadi ketika kita Bekerja Yang di radio Kenapa Bekerja di radio Ya karena Saya ingin Ada yang menyalurkan Hobi Biar apa Biar saya bisa senang Menyalurkan hobi saya Biar apa Biar bahagia Untuk mencari uang Biar apa Biar saya bisa Menghidupi anak keluarga Menuhkai anak keluarga Biar apa Biar mereka Tumbuh dengan sehat Saya bisa Menyekolakan mereka Biar apa Biar anak saya Bisa mencapai cita-cita Biar apa Biar dia mandiri Biar apa Biar dia bahagia Nah Semua ending Dari tujuan apapun The ultimate goal Is happiness Jadi Dari Semua Goal Di dalam kehidupan kita Goal utamanya Adalah kebahagiaan Nah ini kalau saya tanyakan Tentang kebahagiaan Apa sih Yang membuat Bahagia Boleh saya tanya Apa sih Yang membuat Bahagia Kak Ida Di Jakarta Apa yang membuat Bahagia Kak Segala sesuatu Yang diinginkan Tercapai Ketika Yang diinginkan Tercapai Oke Kak Halifatul Umah Apa yang membuat Anda bahagia Apa Kak Umah Apa yang Bikin bahagia Belum dibuka Micnya Tersenyum Berarti Hati lega Damai dan sehat Orang kali begitu Kalau orang lain Itu bahagia Dengan apa yang Saya lakukan Saya ikut Bahagia juga Keren sekali Masya Allah Luar biasa Saya Kangen nih Dengan Pak Ranto Pak Ranto Ini Tahun lalu Pak Ranto ya Tahun lalu itu Sudah mengikuti Full Untuk acara Parade Ramadan Pak Ranto Bahagia kalau apa Pak Ranto Bahagia kalau hati Dan pikiran tenang Iya Apalagi duduk Layah-layah Sambil dengerin Gitu enak ya Sambil belajar Santai Sambil denger Zoom ya Ini ciri-ciri Bahagia banget Ini Alhamdulillah Bahagia banget Ini udah nampak Dari luar Bahagia banget Ini luar biasa Baik Jadi apa yang disampaikan Oleh Pak Pak Ranto Kemudian Bunda Khalifatul Umah Bunda Ida Tadi Kalau kita golongkan Bahagia itu Itu bisa kita Golongkan Menjadi Kalau kita sehat Terkait dengan Sehat Karena Ada yang ngomong Uang banyak Tetapi sakit Sakitan Enggak bahagia Uang banyak Tapi harus diet Enggak boleh gula Enggak boleh coklat Enggak boleh lemak Enggak boleh Emang makan apa Gitu kan Jadi Orang akan bahagia Apabila tubuhnya Sehat Terkait dengan Kesehatan Terkait dengan Hubungan sosial Hubungan dengan Suami Atau pasangan Yang suami dengan Istri Hubungan dengan Anak Hubungan dengan Orang tua Hubungan dengan Saudara Hubungan dengan Tetangga Hubungan dengan Rekan kerja Bagaimana hubungannya Kita sehat Uangnya banyak Tapi banyak musuhnya Misalnya Atau ketika keluar Harus tinggal Tengok gitu ya Takut-takut ada Sniper gitu Misalnya Nah Selain Kesehatan Hubungan sosial Juga kalau Tidak punya tujuan hidup Orang punya tujuan hidup Seperti tadi ya Bu Khalifatul Umah mengatakan Bahwa kalau orang lain Bahagia Aku bahagia Bahkan ketika orang lain Membutuhkan sesuatu Dan saya pun butuh Tapi karena saya ingin Melihat dia tersenyum Maka uang yang segini-gininya Ini Ini saya berikan Misalnya ya Karena tujuan hidup saya adalah Hidup mulia Membuat orang lain mulia Orang lain bahagia Gitu Jadi ada kebahagiaan Karena kita ada tujuan hidup Emosi positif Damai Ikhlas Tenang Bahagia Bersyukur Itu emosi-emosi positif Itu kaitannya dengan bahagia Karena tidak mungkin ada Kebahagiaan Yang dirasakan oleh orang yang Dendam Iri Dengki Keluh Hasat Gak ada Jadi emosi positif itu yang membuat Bahagia Kondisi lingkungan Mendukung Enak Jadi ketika kita Hidup di sebuah lingkungan Yang saling support Seperti lingkungan di Akademi Trainer ini Anda pun boleh Mengikuti Kami dalam satu Circle Mengikuti Setiap kegiatan-kegiatan kami Selain di bulan Ramadan Itu kita juga mempunyai Aneka kegiatan di luar Bulan Ramadan Ada setiap hari Sabtu Itu mengasah hati Jam 6 sampai jam 7 Akademi Trainer Dari Babi Jamil Ajay ini Yang mengasah hati Kemudian ada HRD Forum Untuk para Apa namanya Karyawan-karyawan Manager Itu bisa mengikuti HRD Forum Itu yang membuat Hati bahagia Ketika kita berada Di lingkungan Yang men-support Kehidupan kita Nah kalau yang membuat Tidak bahagia Apa nih Saya boleh Tanya Apa sih yang membuat Hidup menjadi Tidak bahagia Kak Amel Kalau saya Tidak bahagia itu Lingkungan yang tidak mendukung Lingkungan yang tidak mendukung Saling membenci Iya bunda Baik Ini ada sahabat saya Mas Yanto Bisnismen luar biasa Ini Maju Ini bikin Banyak usahanya Ada madu Ada keranjang Apa itu ya Kalau saya panggilnya Nak Yanto Oke Nak Yanto Yang bikin bahagia apa Yang bikin tidak bahagia Bermanfaat Untuk orang lain Keluarga Dan Tidak membuat Orang lain Resah Ketika kita berada Di lingkungan itu Oke Berarti yang membuat Tidak bahagia Kalau bikin Orang di lingkungan itu Itu tidak bahagia Tapi keberadaan kita itu Diterima Dan orang lain Ada di sekitar kita Tidak merasa Resah Atau terganggu Berarti kita bisa Diterima di situ Ya baik Terima kasih Sip Kita diterima Jadi menjadi manusia wajib Jangan menjadi manusia Mubah Ada Enggak adanya Orang Enggak ngaruh Atau menjadi manusia Manusia makro Manusia makro Lebih baik Ditinggalkan Jangan sampai Jangan sampai Nah jadi Ada kaitannya Dengan yang tadi Kalau yang membuat Bahagia itu Ada kesehatan Ada kemudian Emosi positif Demikian juga Yang tidak bahagia Itu kalau ada penyakit Penyakit itu Membuat tidak bahagia Walaupun Sakitnya itu Mungkin sedikit Sakitnya sedikit Tapi mengganggu Banget Kayak yang saya rasakan Sekarang ini Ini ketika saya Kemarin memangkas kuku Ada satu yang Ini gak benar Sehingga ini Agak Agak bengkak tangan Ya Walaupun sakitnya sedikit Tapi mengganggu juga Akan lebih bahagia Kalau gak merasakan Sakit seperti ini Konflik Ketentangan Ini konflik ini Membuat tidak bahagia Bahkan melihat saja Misalnya konflik Yang ada di Gaza Itu pun membuat Kita tidak bahagia Tidak puasan Emosi negatif Iri Dengki Dendam Keluh Sesal Luka batin Itu Emosi negatif Atau kondisi lingkungan Yang tidak mendukung Itu membuat Tidak bahagia Nah ketika kita tahu Apa yang Membuat kita Tidak bahagia Apa yang membuat Bahagia Sekarang kalau Pertanyaannya Adalah Are you happy? Apakah Anda bahagia? Kalau Anda menjawab Wow Yes Saya bahagia Ketika yes Bahagia Maka berikutnya Adalah Keep doing Whatever you are doing Kalau Anda bahagia Lakukan Apa yang selama ini Anda lakukan? Tetapi Kalau Anda jawabnya No Apakah Anda bahagia? No Pertanyaan berikutnya Apakah Anda Pengen berubah? Apakah Anda Pengen menjadi happy? Kalau Anda Pengen ditanya Apakah Anda happy? No Apa Anda Pengen happy? No Ya sudah Keep doing Whatever you are doing Karena Anda Tidak bahagia Dan Anda Tidak ingin Menjadi bahagia Lakukan aja Yang selama ini Anda lakukan Tetapi Apakah Anda Bahagia? No Apakah Anda Ingin menjadi happy? Yes So Change Jadi kalau Sekarang ini Kondisi kita Di rumah Di masyarakat Di lingkungan kerja Dalam meraih cita-cita Apakah Anda Bahagia? No Apakah Anda Pengen happy? Yes Of course So you have to change Kalau Anda Tetap berada Dalam lingkungan Dengan aktivitas Yang Tetap Seperti sekarang ini Ada chance Ya Anda Tetap tidak akan bahagia So you have to change If you want to be happy Gitu ya Nah Happiness itu Sesungguhnya State of mind Kebahagiaan itu Sesungguhnya Itu di Di kepala kita State of mind Mungkin kita Pernah melihat ya Ada juara satu Wah Dapat medali emas Ada juara dua Dapat medali perak Ada juara tiga Dan juara tiga Yeay Medali perunggu Yeay Terus yang juara satu Sama juara dua Ini kenapa sih Yang juara saya Yang gembira Kamu Nah ini ada Ada rasa tidak bahagia Di juara satu Dan dua Dia gak puas Ketika melihat orang lain Yang gak juara Kenapa bahagia Nah bahagia itu Kita setel So Kita akan belajar Be happy Be you Karena kebahagiaan itu Kita setel Kita kenali Bahagia itu Ada banyak orang Yang sering mengaitkan Rasa bahagia Dengan hal-hal eksternal Entah itu materi Peristiwa Ataupun perilaku orang lain Saat mereka berlimpah Dalam materi Rasa bahagia Memancar senantiasa Matanya berseri-seri Bibirnya selalu tersenyum lebar Namun saat materi tersebut Tidak lagi ia miliki Ia tidak bisa lagi Menjadi orang yang bahagia Dunianya seakan runtuh Matanya menjadi senduh Bibirnya tidak mampu tersenyum Seluruh kebahagiaannya Lenyap dalam seketika Ada juga Orang yang baru bisa bahagia Saat mengalami peristiwa-peristiwa Yang menyenangkan dalam hidupnya Tetapi saat berbagai masalah Kehidupan datang menerpa dirinya Seperti hubungan cinta yang terputus Tertipu rekan bisnis Dihianati oleh sahabat Dan hal-hal buruk lainnya Ia langsung terpuruk Dalam kesedihan Kekecewaan Ataupun kemarahan Tanpa mereka sadari Orang-orang itu sedang memberikan Remote kehidupannya Kepada orang lain Perlakuan orang lain terhadap dirinya Menjadi penentu Apakah ia bahagia Atau tidak Jika orang lain Mendengarkan pendapatnya Dan menghargai dia Maka ia akan bahagia Dan jika tidak Lenyaplah kebahagiaannya Bayangkan Jika kita terus Menggantungkan kebahagiaan kita Kepada hal-hal eksternal Kita akan terus jatuh bangun Menggapai kebahagiaan Padahal sebenarnya Ada jalan untuk kita Terus mengalami kebahagiaan Sepanjang hidup kita Apakah hal itu mungkin? Sangat mungkin Suntikan prinsip ini Kedalam pikiran kita Bahwa bahagia itu adalah Suatu keputusan Bukan perasaan Perasaan mengikuti keputusan Sejak kita membuka mata Di pagi hari Ambillah keputusan Untuk bahagia Punya materi Atau tidak Mengalami peristiwa Baik ataupun buruk Bertemu orang yang Menyenangkan Ataupun menyebalkan Aku akan tetap bahagia Saat prinsip ini Menjadi keyakinan baru Dalam diri kita Maka kita akan mulai Melihat diri kita Menjadi pribadi yang baru Yang penuh dengan rasa syukur Mudah memaafkan Mudah melupakan Kesalahan orang Dan selalu dapat melihat Kebaikan di dalam diri Orang lain Kita menjadi orang yang bahagia Dan menyebarkan kebahagiaan Kepada orang lain Mulai hari ini Esok lusa dan seterusnya Putuskanlah untuk selalu Bahagia Jangan berikan Kehidupan Anda Kepada orang lain Putuskanlah Untuk selalu bahagia So Saya katakan bahwa Be happy Be you Jadi bahagia Jadi diri Anda Karena kalau kita Menyerahkan Remo control kita Kepada orang lain Orang lain yang setel kita Agak dibikin Jengkel di kita Oke Dibikin BTA Dan kita menjadi Tergantung pada Faktor eksternal Kita bahagia Karena pujian orang lain Kita sedih Karena makihan orang lain Kita bahagia Karena mendapatkan order Dari orang lain Kita sedih Karena kita Dikecewakan orang lain Jadi jangan sampai kita Jatuh bangun Karena orang lain Karena faktor eksternal Be you Just be yourself Bahagia itu berat Dari dalam diri kita Maka kalau kita Mengatakan Apakah sumber Penderitaan hidup Awal tadi kita katakan Bahwa Yang menjadi sumber Penderitaan Apabila kita Tidak bisa Lepas dari masa lalu Menyesali masa lalu Atau tidak Menerima keadaan Hari ini Atau kemudian Mengkhawatirkan Masa depan Kemudian Ini penting Kita akan Menderita Dan sumber Penderitaan itu Akan selalu ada Apabila Kita Tidak bisa Memangkan Memaafkan itu Bukan karena Orang tersebut Pantas Dimaafkan Tapi karena Hati kita Berhak merasa Damai Kadang-kadang Kita menderita Terus-menerus Karena kita Tidak bisa Memaafkan Peristiwa yang Sudah terjadi 30 tahun yang lalu Ketika kita Masih SMA Pas PDKT Pas dekat Ketikung temen Sakit Tidak Memaafin sampai sekarang Padahal sudah punya Suami Yang lebih baik Gitu kan Tidak bisa Memaafkan Atau Ini dia Faktor eksternal Meletakkan Kebahagiaan Pada mulut Orang lain Orang lain Ngomong apa Itu yang Menyetir kehidupan kita Menjadi bahagia Atau sedih Ini adalah Benar-benar Sumber Penderitaan ini Maka Just be yourself Jangan sampai Kita Kemudian Terikat Di masa lalu Sehingga Langkah kita Menjadi berat Karena kita Terikat oleh Masa lalu Atau kita Menjadi Loyo Tidak punya Semangat Karena kita Kecewa Dengan adanya Hari ini Kita bicara Bahwa Apabila kita Tidak cukup Hari ini Beban kita Di masa lalu Begitu banyak Too much Pas Ada rasa bersalah Ada kekecewaan Ada keluhan Kesedihan Kepahitan Tidak termaafkan Not enough Presence Tidak cukup Kita untuk Menikmati hari ini Karena hidup kita Itu terpenuhi Oleh masa lalu Masa lalu Atau too much Future Dengan Keraguan Kekhawatiran Tekanan Stres Kekhawatiran Semua ketakutan Ketakutan Segala jenis ketakutan All forms of fear Mengganggu kita Ah besok Kalau Gimana ya Kalau gini Gimana ya Sesuatu yang belum terjadi Tapi kita sudah Menakutkannya sekarang Ini kan rugi Peristiwanya belum tentu ada Perasaan kecewanya Sudah ada Dicicil dari sekarang Kita harus Cukup Untuk berada Pada masa kini Kalau ada Masa lalu Past Ada future Ada present Kita sekarang ini Your body is present Badan kita ada disini Is your mind Demikian juga Pikiran kita Pikiran Anda juga ada Pada saat ini juga Atau Terlalu Banyak Keikat di masa lalu Terlalu Mengkhawatirkan masa depan So you have to be here And now Anda berada disini Saat ini Sehingga Anda punya Waktu untuk menikmati Berkah hari ini Dan Anda punya Waktu untuk mempersiapkan Masa depan Be here And now Bicara tentang Be here and now ini Sebenarnya Ada Apa namanya Materi-materi Tentang Mindfulness Saya akan Singgung dikit Tentang Betapa Simpelnya Kita bisa Merasa bahagia Ketika kita Be here and now Dan kita Mindfulness Ketika kita bangun Di pagi hari Rise up this morning Smile with the rising sun Ada yang tahu Ini apa Ada yang tahu Ini kalau ada yang tahu Pasti dia umurnya tua Aduh umurnya berapa kok tau Iya Rise up this morning Smile with the rising sun Gitu Jadi kalau yang tahu lagu ini Biasanya Usianya sudah tua Karena ini lagunya Bob Marley Ini referensi Klasik semua Oh Ya Baik Baiklah Rise up this morning Smile with the rising sun Kita bangun Pagi hari Bentangan Tangan Bersyukur Ya Jadi begitu Kita bangun tidur Duduk Senyum Ya Senyum Start your day With a smile Secara definisi Kita lakukan Duduk senyum Bentangkan tangan Yang muslim Mengucap Alhamdulillah Hili ahiyana Ba'dama amatana Wa ilaihi nusur Untuk yang Beragama lain Ya Tuhan Terima kasih telah Engkau hidupkan Apulgi Kemudian Ucapkan Doa-doa positif Yang menggetarkan Menjadi yang namanya Positive Morning Vibes Getaran Pagi yang Positif Hari ini Aku sihat Hari ini Aku akan Ketemu dengan Klien Yang kemudian Memasang Iklan Satu tahun Full Itu Kita ucapkan Dengan penuh Sungguhan Sehingga Secara Sel di dalam Tubuh kita Itu pun Bergetar Jangan sampai Mana mungkin Itu sudah Ditolak Sendiri Ada penolakan Di dalam diri Mulut kita berkata Hati kita menolak Itu gak akan Jadi nyata Tapi pagi hari itu Getarkan Vibrasi Positif Hari ini Aku akan Ketemu dengan Kebaikan Hari ini Aku akan Ketemu dengan Orang-orang Yang bekerja sama Memberikan Kebaikan Bagi sesama Makanya Omongan-omongan Kita itu Harus omongan-omongan Yang positif Kakak-kakak Lagu Boleh Ada lagu Yang negatif Kalau suka Lagu itu Nanti Syairnya Untuk kita Nikmati sendiri Jadi jangan Sampai Karena Kulu kalam Setiap kata-kata Adalah doa Uh kacau Uh parah Uh gile Itu kan Kata-kata Yang negatif Kacau Parah Susah Ya Itu kita Oke Kita Bahwa itu terjadi Kemudian kita akan Shooting dia Dari sisi yang Yang baik Dan kemudian kita akan Memperbaikinya Jadi kalau misalnya Ini saya contohkan Rungkat Rungkat Itu kalau Anda Nyanyikan Dengan penuh Kesungguhan Disertai dengan Goyang-goyang Yang nikmat itu Itu jangan Jangan Apa namanya Bebas-bebas aja Bahwa kita Tidak akan Rungkat Dan entean-entean Banyak orang Yang dikatakan Dalam darah Kutip Dikutuk oleh Lagunya sendiri Banyak penyanyi-penyanyi Yang mengalami Hal-hal Yang kayak Kena kutuk Dari lagunya sendiri Yuk nyanyi yang Baik Bujuk galak Diganti Bujuk ganteng Nah gitu ya Ini Pak Ranto tau Serageno ya Pak ya Kak Ri tau ini Asli dari Jawa tau gitu Tetapi kalau yang di Cikarang Kak Santi gak tau Ini bisa bahasa Jawa gak nih Kak Santi Saget Bunda Oh saget Masya Allah Data semangat Nekmat berkelimpahan Berkait Tuhan gak hitungan itu juga ya Bisa tau ya Nah kita Yuk kita semangati Kita Change Kita change Kata-kata negatif Pemikiran negatif Menjadi kata-kata yang positif Nekmat berkelimpahan Berkait Allah agar raibungan Ku mencintain Ketiap saat Setiap waktu Nekmat berkelimpahan Berkait Allah agar raibungan Ku mencintai Ketiap saat Setiap waktu Nekmat berkelimpahan Berkait Allah agar raibungan Ku mencintai Ketiap saat Ketiap saat Ketiap saat Oke Baik Saya ada satu pesan Kakak-kakak Ada sebuah eksperimen Ini sudah dilakukan Eksperimen ini Pada seorang gadis Bernama Kioca Kita lihat penampilan Kioca ya Pipinya cabi Kurang pede Dengan penampilannya Sehingga setiap hari Pakai masker Pipinya ditutup masker Matanya ditutup kacamata Dahinya ditutup poni Sudah Tutup semuanya gitu Karena dia Gak pede gitu Kemudian Dilakukanlah eksperimen Ada seorang guru Yang diutus Untuk ngelesi dia Memberikan les bahasa Itali Setiap hari guru itu Memberikan info positif Kamu hari ini Segar sekali Kioca Kioca Pelajaran yang ini Seharusnya Teman-teman Biasanya mengikuti Empat pertemuan Baru bisa Kamu sudah bisa Menyelesaikannya Dalam dua pertemuan Kamu hebat Kioca Kioca Kamu rajin sekali Catatannya bersih Rapi Jadi Bukan kemudian dipuji Kamu cantik Kioca Kamu cantik Kioca Terus kan malah jadi Kalau orang Jawa Bilang gila gitu loh Dibilangin cantik terus Malah takut Tapi coba kita lihat Apa yang terjadi Dari eksperimen Hai Yang terjadi Yang terjadi Kioca 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 Berarti jadi objek Darimana dikitarnya Kioca 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 Oh my god Where did the time go I wish the hours would go slow How is it six am You can just do Ya kan jadi cantik. Dipuji 50 hari. Jadi kalau sekarang ini bulan Maret, kita puji 50 hari, nanti bulan Mei itu sudah jadi cantik. Sudah jadi gampang. Hati kita juga sudah jadi bahagia. Itu suntikan semangat kita. Ada teknik happy dengan memuji 50 kali per hari. Bersyukur 50 kali per hari. Hari ini aku penuh semangat. Hari ini aku akan datang ke kantor dan akan melaksanakan tugas-tugas saya dengan sangat baik. Hari ini saya akan keluar ke klien dan klien akan menyambutku dengan wajah yang manis. Kemudian kita akan deal. Itu seperti self-hypnosis. Kita memberi keyakinan pada diri sendiri. Daripada kita berangkat, aku keluar, sudah hujan-hujan, belum tentu orangnya ada. Nah ketika Anda kemudian kehujanan di jalan dan orang itu kemudian tidak ada benar, itu terjadi karena sudah Anda setting di dalam pikiran Anda. Karena ada yang namanya, selain kulu kalam doa, setiap kata-kata adalah doa. Itu juga ada Allah sesuai dengan persangkaan hambanya. Allah berfirman, aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Juga ada cetakan yang sudah kita rasang sendiri. Kalau begini aku pasti gagal. Kalau begini sulit ini dealnya. Itu tuh karena kita sudah setting. Tapi ketika kemudian kita setting, aku akan melalui proses yang mungkin memerlukan waktu. Tetapi akhirnya akan baik. Jadi ada teknik memuji 50 kali per hari. Terapkan kakak-kakak. Untuk bisa memuji 50 kali per hari. Insya Allah kalau kita lakukan, itu akan menjadi manfaat. Bahkan ada keberhasilan-keberhasilan yang kemudian kita dapatkan setelah kita merilis emosi-emosi negatif. Mungkin next pertemuan kita akan bicara ya. Karena sekarang saya lihat sudah jam 16.35. Masih ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Jadi sampai kepada apa yang saya sampaikan. Ketika Anda ingin bahagia, jadilah diri Anda. Jangan seakan remote kehidupan Anda kepada orang lain. Sehingga kita disetir oleh orang lain. Kita mau sedih, bahagia. Jutek, BT, orang lain yang punya. Oke, jadi insya Allah kalau kita setting kita menjadi diri kita sendiri, kita ikhlas, bersyukur, dan bahagia, optimis melakukan sesuatu sebaik yang kita bisa, kebaikan akan kita dapatkan. Jadi kebaikan itu dan muncullah rasa puas, percaya diri yang menumbuhkan kebahagiaan. Be yourself. Be happy. Be you.